Kasus warga yang terkonfirmasi COVID-19 di 1 RW Desa Cibogo, Lembang, Kabupaten Bandung Barat terus bertambah. Dari hari sebelumnya yang mencapai 24 orang, kini bertambah menjadi 26 orang. Warga pun banyak mendatangi puskesmas untuk melakukan test swab antigen dan kini aktivitas pemukiman warga ditutup sementara. Dan puluhan warga yang terkonfirmasi positif di isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Petugas kesehatan terus memantau kesehatan warga di RW 03 Desa Cibogo, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Petugas kesehatan dari puskesmas Cikole ini mengelilingi pemukiman dan mendata keluhan warga yang diakibatkan COVID-19. Warga terkonfirmasi COVID-19 terus bertambah. Pada hari Rabu kemarin mencapai 16 orang dan Jumat kemarin bertambah 24 orang, kini menjadi 26 orang terpapar virus tersebut. Banyak warga juga yang mendatangi puskesmas Cikole karena memiliki gijalah COVID-19 dan ingin melakukan swab antigen. Sebelumnya diduga kuat penyebab terpaparnya puluhan warga di satu RW tersebut diakibatkan ada warga yang menengok rabatnya yang sakit, lalu warga tersebut positif dan beraktifitas serta kontak erat dengan warga sekitar. Pasien sendiri untuk di Cipogo ini sudah kurang lebih yang masuk data kepada kami itu 26 orang. Yang positif, kan? Positif. Positif? Ya. Ini dari posisi sendiri apa, kan? Barusan langkah-langkahnya, kan? Saat ini lagi ngapain? Oh, langkah kami saat ini yaitu tracer, ya. Jadi tracer, testing, 3T, kita tetap terus melaksanakan. Bagi pasien yang suspek, kontak erat, dan probable. Jadi pasien-pasien yang sudah dinyatakan seperti itu, suruh kita puskesmas untuk melakukan rapid antigen. Karena kalau kita melakukan PCR itu waktunya agak lama. Jadi kita cari yang cepat. Petugas puskesmas Cikole pun akan terus melakukan tracking dan swab tes antigen ke sejumlah warga yang mengalami kontak erat dengan pasien positif dan memberikan obat-obatan serta vitamin. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah Desa Cibogo menutup jalur pemukiman 1 RW yang terkonfirmasi positif dengan pagar pembatas.